Halo sahabat tani dimanapun dan berada kita akan buka hasil dari sama kucuk kita yang sudah berhasil dengan metode daun utuh ya sob ya kita akan buka 3 4 2 1 Wow mantap betul-betul mantap hasilnya sob ya ini dengan daun utuh nih ya sob ya Nah ini salah satu metode agar tanaman durian kita yang dari biji agar cepat berbuah tentu saja dengan metode seperti ini ya sob salah satunya sob ya dan saya akan melakukan tutorialnya sob ya Oke tarat kita sudah mempunyai entres yang banyak mempunyai matatunas tentu saja akan memperbanyak atau memperkuat tingkat keberhasilan ya sob ya karena memiliki entres matatunas dengan yang seperti ini banyak dan sehat tentunya ya sob ya dan tentu saja selain entres kita harus menyiapkan tali plastik untuk mengikat ya sob ya seperti ini ya sob ya dan alat-alat benda tajam seperti ini silat dan plastik untuk menyungkup tentunya tidak ketinggalan sedling ya bisa terlihat kita potong jadi hormonauksinnya sudah terkumpul di bawah ya sob ya nah seperti ini ini hormonauksinnya sudah diputus ya sob ya oke baik kita langsung melakukan tutorial dengan cara merapikan dulu nah di atas bonggol ini ya kita sambung nanti di atas bonggol durian tersebut ya kita nanti kita potong disini oke kita potong saja nah seperti ini sob ya sudah kita potong ya sudah seperti ini bentuknya ya nah tadi sedling sudah kita potong ya tinggal kita merapikan entresnya kita pilih yang akan kita sambung kita sambung ya sob ya kita sambung pucuk saja sob ya kita ambil disini nah disini ya sob ya disini kita potong iya sudah ya sudah kita potong sudah kita ambil pucuknya ya sob ya tinggal kita lakukan perapian perapian daun ya seperti ini nah kita sisakan seperempatnya saja ya seperti ini dan bisa untuk sebagai penanda bisa untuk mengurangi pengalaman dan juga bisa dengan metode daun utuh seperti ini ya kalau berhasil seperti tadi contohnya sob ya dia daunnya utuh seperti itu sob dan kita lanjutkan saja sob ya kita lanjut kita belah 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 apa sob ini sob ini adalah batang bawah kita belah tengah seperti ini ini sudah enak sob karena sudah kaku ya nah sudah memenuhi kriteria tentunya ya sob ya kaku nah kalau yang masih lentur seperti ini nah ini licin ya sob ya ini licin dan masih lemes seperti ini kita tunggu sampai kaku oke kita cabut satu silet nah kemudian kita melakukan penyayatannya ya seperti ini kita sayap kemudian badian trisnya ya kita sayap kita membuat sayatan lancip ya sob ya seperti ini nah seperti ini sob ya kalau kurang rapi kita bisa merapikannya kembali ya nah seperti ini nah seperti ini sob ya seperti ini sudah rapi dan lancip ya sob ya tinggal kita langsung saja menancapkan jangan kita menunggu lama eh kita takutkan eh kampiumnya akan segera mengering makanya kita harus cepat-cepat ya sob ya dan perlu diingat ya sob ya eh ini kita tempelkan satu sisi saja kalau ini memang sudah pas ya antara entres dan zatiling sudah pas seperti ini nah seperti ini dia 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 sudah pas ya kalau dia kita ikat dia akan rapat seperti ini ya oke sob ya kita langsung saja menuju proses pengikatan oke ya kita ikat saja karena ini sudah gak keras kita sudah tidak takut-takut lagi ya untuk pohon tersebut atau sambungan tersebut akan terluka ya karena sudah keras sudah tidak lunak jadi kita sudah enak atau sudah gampang dalam melakukan pengikatan ya sob ya berbeda kalau posisi zatling masih lunak wah kita jadi serba salah ya sob ya mau kencang nanti kecepit ya sob mau kendor tapi eh talinya tidak kuat alah hasil eh tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya oke tentunya seperti ini sob ya sudah kita lakukan pengikatan apalagi selanjutnya kita sungkup nah kita sungkup ya sob ya kita lakukan penyungkupan seperti ini nah kita sungkup saja oke nah setelah kita sungkup jangan lupa kita tempatkan di tempat yang sangat beduh ya sob ya jangan terkena sinar matahari secara full apalagi secara penuh ya sob ya seperti ini sehat dan juga daunnya utuh ya sob ya seperti ini wih sangat seger sekali sangat sehat sekali sambungan kita ya sob ya dan selamat mencoba ya sob ya semoga berhasil bye bye selalu hizukan bumi kita ya sob ya selamat mencoba ya